Hai guys, jumpa lagi bersama Oprec Channel. Kali ini saya akan mencoba game Chaos Legend di chipset Snapdragon 460. Di sini saya menggunakan Aether SX-2 versi V154248, mod by Black Hawk. Oke guys, langsung saja kita mainkan gamenya. Sebelum mulai gamenya kita masuk menu settingan dulu ya guys. Di pengaturan sistem, tingkat siklus pilih 50%. Pelewat siklus pilih normal. Multi-triadet kita ceklis. VU One Instant kita ceklis. Di pengaturan grafis. Perender GPU pilih OpenGL. Tingkat resolusi standar. Tekstur preloading pilih penuh. Mode download pilih non-aktifkan. Aspek rasio pake yang lebar. Pack wet screen ceklis saja. Shader VA matikan. CAS non-aktifkan. Pemuat pengganti tekstur ceklis. Pengaturan audionya kita bisa pakai Ashin's Mix. Oke guys, kita lanjutkan gamenya. Saat mode perekaman fps berkurang 1-5. Mengakibatkan sedikit melambat saat direkam. Toggle turbo bisa diaktifkan untuk menambah kecepatan fps-nya. Terima kasih telah menunmati. fårh ko FPS game ini masih belum stabil di naga 460 di tempat tertentu FPS bisa sedikit melambat tapi masih cukup enak dimainkan secara keseluruhan gamenya cukup lancar di naga 460 oke guys terima kasih sudah menonton video ini jika suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya ya guys dan jangan lupa tonton terus videonya sampai habis ya guys sampai jumpa di video OPEC channel selanjutnya selamat menikmati 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 a man's hatred selamat menikmati 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 selamat menikmati